sangat mini dan juga menarik ya sahabat bedilar karena memiliki bentuk yang sangat menarik sangat menarik ya sahabat bedilar karena memiliki bentuk yang sangat mini dan modelnya pun sangat minimalis ya sahabat bedilar tentunya meskipun bentuknya sangat mini tapi uji powernya pun juga sangat mantap ya sahabat bedilar oke selanjutnya untuk senapa Halo sahabat bedilar dan para pecinta senapa nangis salam bedilar jumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Airi Fall Kediri Jawa Timur oke dimanapun sahabat bedilar berada semoga tetap sehat selalu ya nah untuk kali ini kita akan mengulas senapan angin keceruk 2540 yang sudah rendistok di Jaya Airi Fall ya sahabat bedilar nah jadi di samping saya ini sudah ada beberapa jenis senapan angin keceruk 2540 yang akan kita ulas spesifikasinya dan juga harga dari senapan angin ini ya sahabat bedilar Oke sebelum lanjut ke video berikutnya jangan lupa untuk klik tombol like share comment dan subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa untuk jalankan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airi Fall Oke langsung saja kita akan mengulas spesifikasi dari senapan angin keceruk ini ya sahabat bedilar Oke langsung saja untuk senapan angin yang pertama yaitu ada senapan angin keceruk WP Fusion 2540 AK16 hitam biru plus manometer ya sahabat bedilar jadi untuk tampilan senapan anginnya seperti ini ya Nah jadi untuk popor senapan angin ini memiliki perpaduan antara warna hitam dan juga warna biru seperti ini ya sahabat bedilar serta sudah dilengkapi dengan penyangga bahu yang memiliki warna hitam seperti ini Nah jadi seperti ini ya untuk tampilan yang bagian sisi berikutnya Oke lanjut untuk senapan angin yang kedua senapan angin keceruk 2540 AK47 lipat hijau hitam plus manometer ya sahabat bedilar jadi senapan angin ini memiliki popor berwarna hitam perpaduan warna hijau seperti ini ya sahabat bedilar Nah untuk popor dari senapan angin ini bisa dilipat ya lalu untuk pada bagian belakang popornya juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu dari karet pilihan Oke selanjutnya untuk senapan angin yang ketiga Nah yaitu ada senapan angin kecuk DWP Fusion 2540 hitam mini plus manometer ya sahabat bedilar sangat menarik ya sahabat bedilar karena memiliki bentuk yang sangat mini dan modelnya pun sangat minimalis ya sahabat bedilar tentunya meskipun bentuknya sangat mini tapi uji powernya pun juga sangat mantap ya sahabat bedilar Oke selanjutnya untuk senapan angin yang terakhir Nah untuk senapan angin yang terakhir yaitu ada senapan angin kecuk DWP Fusion 2540 AKM 16 hitam plus manometer ya sahabat bedilar Jadi untuk senapan angin ini memiliki popor full hitam dengan memiliki manometer yang terletak pada bagian bawah popor senapan angin ini dan juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu dari karet pilihan ya sahabat bedilar Sebenarnya untuk senapan angin ini sama dengan senapan angin yang pertama hanya berbeda pada bagian warna popor senapan angin ini ya sahabat bedilar Nah untuk kali ini kita akan mengulang spesifikasi dari senapan angin kecuk DWP Fusion 2540 AKM 16 hitam plus manometer ya sahabat bedilar Untuk senapan angin ini memiliki panjang larasnya 40 cm dengan diameter tabungnya yaitu 25 mm ya sahabat bedilar Nah untuk pengisian anginnya menggunakan sistem gejruk manual atau pompa PCP dengan tekanan angin bisa mencapai 2500 PSI ya sahabat bedilar Lalu untuk senapan angin ini dilengkapi dengan bidikan manual atau disebut dengan visir yang terletak pada bagian depan chamber dan juga pada ujung lara senapan angin ini ya Nah untuk visirnya bisa disetting sesuai dengan kebutuhan sahabat bedilar di rumah Selanjutnya untuk grendel dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan dengan menggunakan sistem tarik putar untuk mengunci dan menggunakan 5 gigi persenaling yang bisa disetting sesuai dengan kebutuhan sahabat bedilar di rumah ya Nah semakin banyak tarikan grendel pada senapan angin ini tentunya wajib power dari senapan angin ini semakin mantap ya sahabat bedilar Nah untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak pada bagian bawah sini ya Yang digunakan untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin ini ya sahabat bedilar Jadi kalian tidak perlu repot-repot lagi untuk melihat tekanan angin di dalam tabung ini secara manual ya sahabat bedilar Selanjutnya untuk trigger atau pelatuk dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan ya sahabat bedilar Jadi tentunya sangat kokoh dan juga sangat aman ya Nah dan yang terakhir untuk harga dari senapan angin gejruk 2540 ini dibantul dengan harga Rp 1.975.000 ya sahabat bedilar Nah dengan harga segitu kalian sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti Mimis tester, peram sandar, tali sadang, seperpada tentunya sudah mendapatkan STKS surat tanda kepemilikan senapan angin ya sahabat bedilar Jadi tentunya untuk senapan angin ini sudah aman ya sahabat bedilar Nah bagi kalian yang memiliki pertanyaan seputar senapan angin ini dan juga full setnya bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini Dan bagi kalian yang ingin memiliki senapan angin ini bisa langsung chat admin Jaya Erival Atau bisa langsung klik link yang ada di deskripsi box di bawah ini ya sahabat bedilar Oke seperti biasa untuk mendukung channel youtube ini jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel youtube ini Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Erival Oke terima kasih saya pamit undur diri dulu dan salam bedilar Terima kasih telah menonton